Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi bersama aku disini dan ya kemarin-kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana sih caranya memunculkan apa namanya ini bekas ya bekas sentuhan seperti ini nah ini kan ada bekas sentuhan ya warna putih bulat ya nah ini bisa dijadikan sebagai kursor nah untuk menampilkannya itu cukup mudah ya caranya kamu masuk dulu ke menu pengaturan oke nah kemudian kamu masuk ke bagian setelan tambahan kemudian kamu kembali masuk ke opsi pengembang nah untuk jika opsi pengembang ini tidak muncul di handphone kamu ya yang bagian dua ini mau mudah perusahaan atau opsi pengembang maka kamu kembali dulu ke atas nah ada tentang telepon nah ya kan disini kamu tap aja yang bagian yang bagian versi MUI nah ini yang MUI ya MIWI ya ini kamu tap aja beberapa kali sampai muncul ada anda telah menjadi developer ya di bawah nah seperti ini oke setelah itu kamu masuk kembali ke bagian setelan tambahan kemudian opsi pengembang scroll ke bagian bawah sampai ada tulisan nah ini dia input ya tampilkan ketukan oke kita coba ya ini sudah hidup maka ada yang putihnya ya kan ketika saya matikan makanya putihnya hilang ya kan modu besar geser ke atas ke bawah juga hilang tapi ketika dihidupkan maka ada yang muncul oke cukup mudah bukan ya itulah untuk menampilkan kursor di handphone dan kebetulan disini saya menggunakan handphone Xiaomi ya mungkin untuk yang lainnya juga tidak akan jauh berbeda tapi kalau untuk handphone Xiaomi khususnya Redmi 9 caranya seperti itu oke mungkin itu aja untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di tutorial video berikutnya bye bye